Usai melaksanakan pembinaan P2 WKSS di Desa Baramban, Kecamatan Piani, tim penggerak PKK Kabupaten Tapin langsung mengajak rombongan tim penggerak PKK Provinsi Kalimantan Selatan untuk berkunjung ke salah satu objek wisata di Tapin yang berada di Desa Baramban, yaitu Goa Baramban. Objek wisata Goa Baramban sendiri merupakan wisata unggulan yang dikembangkan dan dilestarikan oleh Kabupaten Tapin oleh karenanya kedatangan tim penggerak PKK Provinsi Kalimantan Selatan di Goa Baramban sendiri menjadi momen untuk memperkenalkan lebih jauh keberadaan Goa Baramban di ruang lingkup Provinsi Kalimantan Selatan. Ketua tim penggerak PKK Tapin, Hajah Ratna Eliani Aritin Arpan, mengharapkan kedepannya wisata Goa Baramban dapat lebih maju dan berkembang. Orang-orang yang datang dari luar bagus, mudah-mudahan kedepannya bisa berkembang, apalagi dengan adanya penyerahan tanah ke pemerintah daerah. Ini kira-kira kekurangannya apa lagi, Pak? Banyak kekurangannya ini, tempat apa, KP-nya maksudnya, sarana di sana, kebersihannya, sarana pendukung. Kalau akses ke sananya, Bu, gimana, Bu? Keliatannya tadi, Bu? Akses ke sananya lapar lagi, tangganya harus jangan terlalu tinggi. Mungkin ke depan bisa lebih dikembangkan lagi. Bagus karena di daerah Helan kan kereda yang kayak ini, ini kan Goa yang kayak yang ini adanya kayak di Sulawesi-Sulatan. Di sana kan ada Goa Kupu-Kupu, hampir mirip-mirip, tapi di sini tidak ada kupu-kupunya. Dalam memperkenalkan wisata Goa Baramban, rombongan PKK Provinsi Kalimantan Selatan juga didampingi oleh Dinas Budaya dan Pariwisata, selaku dinas yang menengani kepariwisataan di Tapin. Arief, Tapin TV melaporkan.